Kenapa? Karena masa depan Anda itu bukan ditentukan dari mata pelajaran yang Anda enggak suka. Tetapi justru ditentukan dari mata pelajaran yang Anda suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Wattahila di Jantau yang lebih motivasi. Oke para sahabat, di video ini saya akan melanjutkan video saya kemarin tentang bagaimana menjadi seorang pelajar yang sukses. Menjadi pelajar yang berhasil di era milenial ini atau di era modern ini. Nah ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebagian besar pelajaran di Indonesia ini khususnya itu enggak diajari tentang motivasi. Enggak diajari tentang bagaimana memberdayakan dirinya. Enggak diajari tentang bagaimana memaksimalkan potensi dalam dirinya. Enggak sama sekali. Saya jarang sekali menemui guru-guru yang memberikan motivasi, yang memberikan support, memberikan teknik-teknik yang efektif untuk mencapai keberhasilan seorang siswa. Enggak sama sekali. Yang mungkin hanya ada beberapa ya, tapi hampir 99% itu enggak ada guru yang memberikan motivasi, memberikan teknik yang efektif untuk membuat siswa itu lebih berhasil dan lebih punya prestasi yang bagus, lebih-lebih punya masyarakat yang cerah. Nah, oleh karena itu, saya di sini izinkan memberikan Anda motivasi, memberikan Anda teknik yang efektif, memberikan Anda suatu cara agar Anda bisa berhasil di masa depan. Nah, begini. Persoalannya zaman sekarang ini begini. Kalau Anda enggak bisa mematah pelajar tertentu, misalkan Anda enggak bisa bahasa Inggris, Anda enggak bisa matematika, Anda enggak bisa IPA, enggak bisa penjas, olahraga, dan sebagainya, maka Anda sudah difonis menjadi orang yang buduh, menjadi siswa yang buduh, dan enggak punya masa depan yang cerah di masa depan. Nah, kalau semacam itu kasusnya, itu sesungguhnya adalah anggapan yang salah, anggapan yang keliru. Nah, harusnya bagaimana seorang siswa itu? Seorang siswa itu harusnya punya passion, punya hobi yang produktif, yang positif hobinya, kemudian dikembangkan terus-menerus sampai dia menjadi ahli di bidang tersebut, dan berhasil. Entah itu bisa pelajaran di sekolah, atau enggak bisa pelajaran di sekolah, itu nomor dua, kesampingan terlebih dahulu. Yang terpenting adalah kembangkan passion Anda, oke? Dan memiliki goal yang jelas. Lantas bagaimana kalau kita, apakah harus menghiraukan pelajaran sekolah? Enggak juga. Semua pelajaran sekolah itu bagus, tetap harus dipelajari. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu enggak ada yang jelek. Semua ilmu itu bagus sifatnya. Dan semua guru mengajarkan ilmu itu enggak ada yang tujuannya jelek, enggak ada. Semua guru mengajarkan ilmu yang bagus, ilmu yang bermanfaat. Maka pelajari saja, bisa enggak bisa. Nah, ataupun bahkan Anda nilainya 0, nilainya jelek, misalkan nilai 40, ya, enggak ada masalah. Kenapa? Karena masa depan Anda itu tidak ditentukan dari mata pelajaran yang Anda enggak bisa. Nah, ini saya ulangi lagi, ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak siswa yang enggak tahu masalah ini. Begini, masa depan Anda itu tidak ditentukan dari mata pelajaran yang Anda enggak bisa, atau mata pelajaran yang Anda enggak kuasai. Lantas bagaimana? Begini, kalau Anda seorang siswa harus mencari mata pelajaran yang paling Anda sukai apa? Ya, kalau misalkan enggak ada yang disukai, maka ya enggak apa-apa. Tetap dipelajari saja. Kalau ada yang disukai, maka itu bagus sekali. Harusnya terus bagaimana kalau sudah menemukan mata pelajaran yang disukai? Misalkan, saya suka bahasa Inggris, saya suka IPA, saya suka mekanik, saya suka olahraga. Terus bagaimana? Maka, mata-mata pelajaran tersebut harus Anda kembangkan terus. Ya, bisa jadi itulah memang pasien Anda di bidang itu. Itulah memang hobi Anda, atau itulah memang keahlian Anda di bidang itu. Anda dicetak untuk menguasai bidang tersebut. Misalkan, saat Anda diajari guru bahasa Inggris, Anda senang banget dengan bahasa Inggris, Anda gairah banget, semangat banget kalau diajari guru bahasa Inggris. Maka, Anda harus terus menggambangkan bahasa Inggris itu, sampai Anda benar-benar ahli di bidang itu. Contoh lagi, kalau Anda senang banget waktu olahraga, maka Anda harus terus kembangkan olahraga. Harus membuatnya hobi. Jadikan itu passion. Oretasikan kembangkan terus sampai Anda menjadi ahli di bidang itu. Nah, itu kalau sukur-sukur Anda menguasai mata pelajaran. Tetapi bagaimana kalau Anda tidak suka sama mata pelajaran, atau tidak ada satupun mata pelajaran yang Anda kuasai, yang Anda senangi, bagaimana? Caranya adalah cari hobi atau kegiatan di luar sekolah yang menurut Anda itu senang banget. Anda semangat banget di bidang itu. Contohnya begini, Anda saat pulang sekolah senangnya mancing misalkan, atau senang main bola, senang balapan, tapi balapannya nge-regel ya. Atau senang apa kayak, layang layang atau apa ya. Nah, bidang-bidang yang Anda senangi itu, meskipun di luar mata pelajaran sekolah, usahakan terus kembangkan. Jangan cuma dibuat main saja, tapi kembangkan. Dan lebih ilmunya. Kemudian, memiliki sebuah goal di bidang itu. Misalkan kalau Anda senang layang-layang, maka apa yang harus Anda lakukan di masa depan dengan layang-layang itu? Apakah buka usaha layang-layang atau khusus layang-layang atau apa ya. Cari manfaat di masa depan tentang bidang yang Anda suka itu. Kalau tahu Anda suka main bola, ini potensial banget. Anda harus targetkan di masa depan, canangkan di masa depan. Saya ini akan dapat apa kalau saya ahli main bola? Saya akan jadi apa? Ya, saya akan menjadi seperti siapa kalau saya ahli di bidang main bola ini? Seperti itu. Kalau Anda misalkan senang bela diri, misalkan Anda harus canangkan, targetkan di masa depan saya ini harus seperti siapa? Apakah harus menjadi atlet atau menjadi aktor bela diri, aktor action, dan sebagainya? Nah, harus punya target. Anda harus punya impian di bidang hobi yang Anda suka itu. Oke, jelas ya? Nah, terus begini. Apakah rantas kalau Anda itu nggak bisa mata pelajaran sekolah, Anda sudah di-foris nggak punya masa depan yang cerah? Itu adalah salah banget ya. Ini harus diluruskan. Kenapa? Karena masa depan seseorang itu bukan ditutupkan dari mata pelajaran yang dia nggak suka. Begitu. Alasannya apa sih? Kenapa kok di sekolah itu banyak mata pelajaran? Ada fisika, ada sains, ada matematika, ada mesin, ada komputer, ada pemasaran, macem-macem mata pelajaran yang dia terkait di sekolah. Nah, semua itu sesungguhnya adalah menjari. Anda itu bakatnya di bidang apa? Anda itu akhirnya di bidang apa? Begitu. Kalau misal Anda memiliki banyak kemampuan di bidang mata pelajaran, ya itu bagus sekali. Tetapi itu jarang sekali. Kenapa? Karena semua orang itu tidak mungkin bisa menguasai banyak pelajaran sekaligus. Pasti ada mata pelajaran yang menonjol dan ada mata pelajaran yang kalah. Maka mata pelajaran yang menonjol ini yang Anda senang bantuan nilainya bagus, maka inilah yang harus Anda kembangkan sampai menjadi benar-benar ahli di bidang tersebut. Oke, jelas ya? Nah, tetapi bagaimana kalau semua mata pelajaran tidak suka, maka ya tidak bisa dipikirkan terlalu serius. Kenapa? Karena masa depan Anda bukan di mata pelajaran itu. Nanti maksud saya ya. Nah, intinya begini. Kita belajar, ya. Anda sekolah, kemudian diajari guru. Pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Itu cari mana yang senang. Cari mana yang nilainya bagus. Cari mana yang paling semangat banget mempelajarinya. Ya, cari. Kalau tidak ada, maka cari di luar mata pelajaran itu, ya. Nah, sekarang begini. Kalau ada guru yang mempunyai Anda, bodoh mempunyai Anda, tidak punya masa depan yang mencerah, itu juga guru yang kurang tepat mengatakan itu. Guru yang salah, yang keliru mengatakan itu. Kenapa? Karena Anda tidak bisa hanya dalam satu-dua pidan, ya kan. Kenapa? Karena satu-dua pidan itu tidak akan memberikan Anda masa depannya cerah. Kenapa? Saya punya keyakinan begini. Masa depan seseorang itu bukan ditentukan dari mata pelajaran yang dia tidak suka. Contohnya gini. Kalau Anda tidak bisa matematika, maka masa depan Anda, apakah harus gagal? Enggak. Kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris, kalau Anda tidak suka bahasa Inggris, apakah di masa depan Anda akan gagal? Tidak juga, ya. Kenapa? Karena masa depan Anda itu bukan ditentukan dari mata pelajaran yang Anda tidak suka. Tetapi, justru ditentukan dari mata pelajaran yang Anda suka. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Begini. Anda harus punya passion di bidang mata pelajaran. Kalau tidak ada di bidang pelajaran, maka carilah passion di luar mata pelajaran atau di luar sekolah. Yang kedua, buarlah semacam goal atau impian, target tentang passion Anda itu. Contoh, kalau Anda passionnya di bidang pelajaran, maka goal-kan, canangkan, impikan. Nanti saya di masa depan, itu jadi apa di bidang ini? Kalau Anda sukanya main musik, maka Anda harus punya goal. Nanti di masa depan, saya akan jadi apa dengan musik ini? Nah, seperti itu. Kalau Anda senang sekali dengan belah diri, misalkan, maka impikan di masa depan, atau canangkan di masa depan, nanti saya akan jadi apa di bidang belah diri ini? Begitu. Carilah pokoknya ya. Impikan sesuatu yang besar, impikan sesuatu yang menggairahkan, impikan sesuatu yang bagi Anda itu, oh, bagus banget gitu loh. Sesuatu yang menyenangkan banget kalau saya jadi ini. Begitu. Nah, dengan cara seperti ini, maka Anda akan lebih potensial untuk mengembangkan kemampuan Anda, mengembangkan skill Anda. nantinya kalau Anda terus berkembang di bidang itu, Anda akan jadi ahli dan pasti menjadi orang yang berhasil. Berhasil seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, kalau kurang jelas, silakan Anda tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, bagi Anda yang belum. Paling sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk di-share. Semoga video ini memberikan banyak manfaat ya. Baik, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.